Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Albabu s-sadithu fil uqbati s-sadisati wa hiya uqbatul qawadih Bab yang ke-6 ini adalah Pada tahapan tentang faktor-faktor perusak ibadah Yaitu faktor-faktor yang merusak ibadah kita Segala bentuk ibadah kita itu ternyata ada hal-hal yang dominan bisa merusak Nilai pahalanya, nilai ibadahnya Setelah jelas jalan bagi kita Artinya jalan dalam hal beribadah itu Setelah kita melihat bagaimana jalan yang lurus terbentang dalam hal untuk menunaikan ibadah itu Maka kita perlu memelihara ibadah kita itu dari hal-hal yang merusaknya Jangan sampai setelah kita tahu bahwa ibadah kita itu begini yang bagus, begini yang bagus Namun kita lalai dalam hal yang merusaknya Apa senjata pamungkas dalam hal merawat dan memelihara kemurnian ibadah kita itu Yaitu senantiasa untuk konsekuen dengan keikhlasan Ikhlas Apa ikhlas itu? Karena kita senantiasa mengingat karunia Allah Dan menghindar dari lawannya Lawan dari ikhlas itu adalah Ria dan ujub Kenapa kita harus menghindar dari ria dan ujub ini? Kita menghindar dari ria dan ujub itu Berarti kita menjaga keikhlasan Kenapa harus menjaga keikhlasan itu? Ternyata hikmah dari keikhlasan itu Yang pertama Bahwa kita akan mendapatkan faedah Daripada ibadah itu Apa faedahnya? Diterima Allah ibadah kita itu dengan baik Inilah faedahnya Jadi hikmah yang pertama Kalau kita ikhlas Ternyata faedahnya Allah akan menerima ibadah kita itu dengan baik Jadi percuma Kalau kita beribadah tidak ikhlas Ternyata amal kita itu tidak diterima Allah Banyak nanti hadis-hadisnya Ataupun ayatnya Yang terkait dengan Menjelaskan bahwa Ibadah yang tidak ikhlas itu Tidak diterima Allah Nah Lalu apalagi Memperoleh pahala dari Sifat keikhlasan itu sendiri Setelah ibadahnya diterima Ternyata sifat ikhlas itu juga ada nilainya Jadi dua hikmah ini kita diberikan motivasi Supaya senantiasa ikhlas Lalu apa sebenarnya ikhlas itu Ikhlas itu semata-mata karena Allah Jadi memang sulit Terkadang menghalau ataupun mengusir Adanya niat-niat lain Contoh kecil Terujinya sikap keikhlasan itu Kita lihat ketika ada perintah hijrah Dalam sejarah Nabi kita Jadi mohon maaf Kalau sejarah Nabi kita itu hijrah Bukan semata-mata karena terdesak oleh musuh Memang kejadian terakhir Ketika beliau sempat diusir Oleh para kaum-kaum taif Sampai Rasulullah menghindar Dari kejaran massa Dan dia terposok ke Solokan Dan sempat berdarah mata kakinya Di saat itu mereka datang Kehamu-hamu Apa-apa mereka Saya baru melihat kali ini Engkau sampai terposok Begitu terhina Saya lihat engkau dibuat oleh para negeri taif Izinkan saya Biar saya angkat itu kaum itu Dan rakyat saya balikan Bagaikan kutukan terhadap Nabi Lut Peman Nabi Lut Apa jawab Rasulullah Dengan santunnya dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Padahal dia sudah diumber Dipesak Bahkan dilempari Rasul menjawab Kepala nama mereka Allahumma hadi Kuhumi Fa'innahum la'ya'lamu Ya Allah Tunjukilah kaum-kaum ke itu Karena mereka Belum tahu Mungkin kita juga Sangat pantas Dan memang dihancurkan Sering membacakan doa ini Allahumma hadi Kuhumi Fa'innahum la'ya'lamu Kalau ada Saudara kita Tetangga kita Yang kita lihat Waktunya banyak Sebenarnya Tapi lebih senang Berbelah-belah Duduk santai Daripada ke masjid Daripada ngaji Daripada pelajar Allahumma hadi Kuhumi Fa'innahum la'ya'lamu Ya Allahumma hadi Tunjukilah saudara-saudara Kami itu Berikanlah petunjuk kepada mereka Karena mereka Belum ngerti Apa hikmah Dari belajar ini Mereka belum ngerti Apa hikmah Daripada sholat ini Mereka belum ngerti Apa hikmah Sebenarnya Dibalik ngaji itu Baik Ternyata Dibalik peristiwa itu Memang ada Anjuran ayat Untuk berhijrah Lalu Rasulullah Memeritahkan kepada Para sholat Supaya hijrah Kemadinya Di saat Perintah itu Disampaikan kepada Kau muslimi Ternyata heboh Bagaimana Kami ikut hijrah Ada yang Pikir-pikir Ada yang Langsung spontan Ya Karena itu Berintah Ada yang Satu Ya Saya hijrah Karena Itu Sahabat saya Ikut hijrah Jadi saya ikut Saya hijrah Karena ini Dan karena itu Maka Disitulah Dikuatkan Ada hadis Yang begitu populer Setiap Jenis Ibanah itu Sangat Sangat Dengan niat Maka Maka Bagi seseorang Tergantung Apa yang Ia niatkan Siapa yang Benar-benar Hijrah Itu Semata Mata Karena Perintah Allah Dan Rasul Maka Hijrahnya Itu Betul-betul Akan Mendapatkan Nilai Pahala Dari Allah Dan Restu Dari Rasul Siapa yang Berhijrah Kelompok Mana Punya Ikut Di Hijrah Itu Karena Sebab Sesuatu Yang Lain Apa Itu Sebab Sesuatu Yang Lain Ternyata Mereka Sudah Dapat Giming-giming Kalau Kita Hijrah Kesana Nanti Kita Akan Dikasih Lahat Kalau Kita Hijrah Kesana Nanti Kita Akan Dapat Tempat Tinggal Yang Baru Nah Jadi Niatnya Udah Lain Aulim Ro'atin Yung King Wah Atau Mohon Maaf Bagi Muda Mudi Karena Dia Tahu Bahwa Ada Wanita Idamannya Ada Perempuan Yang Diinginkannya Ikut Hijrah Lalu Dia Berhijrah Karena Tadi Ada Perempuan Yang Dia Idam-idamkan Itu Ikut Hijrah Sampai Kesitunya Rasulullah Menikgu Maka Hijrah Hanya Sepatas Itu Saja Bapak Bapak Ibu Keikhlasan Di Dalam Mahal Berniat Semata Mata Karena Allah Dan Rasul Itu Memberikan Faedah Apapun Ibadah Kita Maka Diterima Allah Dengan Baik Dan Ternyata Berlatih Ikhlas Itu Tadi Nilai Keikhlasannya Pun Berdapat Pahala Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Betapa Pentingnya Ikhlas Itu Lalu Apa Yang Membuat Kita Tidak Ikhlas Itu Ria Ria Itu Apa Beramal Karena Supaya Dilihat Orang Supaya Dipuji Orang Supaya Mendapatkan Sanjungan Supaya Mendapatkan Pujian Atau Beramal Karena Orang Lain Saya Berangkat Kenapa Ini Tetangga Udah Berangkat Udah Lain Lain Saya Solat Dululah Kenapa Ini Lagi Ada Tamu Tamu Saya Ini Ustadz Lagi Tamu Saya Ini Orang Yang Tahan Jadi Karena Ada Karena Karena Lain Itu Itulah Ria Itu Lalu Kalau Untuk Apa Wujud Itu Dari Dalam Dini Sendiri Kalau Lah Ria Itu Bisa Dikatakan Secara Eksternal Dari Faktor Luar Mengharapkan Ada Sanjungan Ada Pujian Atau Supaya Dilihat Orang Hebat Itu Tadi Ria Sedangkan Wujud Secara Internal Memang Tidak Untuk Dipuji Orang Lain Dia Tidak Merupuji Tapi Dia Merasa Bahwa Dia Hebat Apalagi Muncul Kata-kata Biasanya Di Iringi Dengan Kata-kata Misalnya Begini Untung Saya ada Kemarin Kalau Bukanku Itu Sudah Berantem Itu Warga Kalau Bukan Karena Saya Sudah Kacau Ini Taman Galaksi Ini Wujud Atau Mungkin Mohon Maaf Jadi Kadang Kita Ini Sangat Berpeluang Dimasuki Oleh Sikap Ria Dan Wujud Tadi Iya Teman Saya Malau Usia Lima Puluhan Itu Sudah Sakit Sakitan Saya Padahal Sudah Tujuh Pertama Alhamdulillah Masih Gagah Wujud Artinya Saya Masih Gagah Jadi Dia Itu Karena Makannya Sih Semerana Karena Olahraganya Sih Kurang Malas Tau Cuman Kaji Doang Orang Orang Kual Olahraga Juga Mati Juga Orang Yang Makan Hanya Serba Kejukupan Mati Juga Sakit Juga 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 Sampai Merasa 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 Kita Super Merasa Kita Itu Adalah Lebih Dari Yang Lain Itu Wujud Ternyata Ternyata Kita Belajar Menghindari Sikap Mujud Dan Riang Ini Juga Membuat Kita Akan Lebih Sehat Kenapa Karena Orang Yang Mujud Itu Merasa Dia Hebat Ketika Orang Lain Tidak Menganggap Dia Hebat Itu Dia Akan Sakit Hati Mohon Maaf Jangan Sampai Jadi Fitnah Makanya Saya Tidak Sebutkan Nama Tapi Saya Pernah Punya Tetangga Mohon Maaf Punya Tetangga Ternyata Sebelumnya Beliau Kejabat Jadi Karena Sebelumnya Beliau Kejabat Begitu Dia Pensiur Jabatan Habis Ternyata Di Warga Itu Dia Keliling Atau Tiap Orang Melihat Beliau Datang Orang Kabur Kalau Beliau Datang Orang Menghindar Itu Datang Bapak Itu Kementerian Kita Pergi Saya Penasaran Ada Apakah Orang Menghindar Padahal Saya Melihat Memang Tampangnya Tampang Pejabat Masuk Tunggi Masuk Gokok Tapi Sudah Mulai Kurang Sehat Jalannya Sudah Tertati Tati Sehat Bapak Beliau Sehat Baru Saya Sapa Begitu Sudah Kalimannya Dan lain Lain Ini Engkau Ada Yang Beres Di Kampung Ini Kenapa Ini Begini Salah Bagi Dia Semua Akhirnya Iya Pak Perlahan Nanti Kita Sampaikan Sama Anak Anak Begitu Saya Coba Bertanya Sama Tetangga Tetangga Yang Lain Kenapa Pada Kabur Kalo Bapak Itu Datang Begitu Pak Bekas Pejabat Kalau Dilihat Kamu Angkat Itu Sampah Kamu Itu Jadi Mungkin Udah Kebiasaan Nyuruh Nyuruh Orang Buah Sampai Di Warga Setiap Dia Melihat Orang Nyuruh Begitu Ya Orang Menghindar Mas Kalau Gak Diikuti Dia Marah Ngamuk Dia Mau Dilawan Gak Mungkin Orang Tua Jadi Mungkin Apa Ya Secara Psikologis Mungkin Power Of Syndrome Yang Biasanya Tinggal Tanjak Tunjuk Tanjak Tunjuk Ya Waktu Dia Megang Jabatan Nah Itu Tadi Penyakit Pak Kalau Merasa Kita Itu Hebat Merasa Kita Itu Jago Merasa Kita Itu Pintar Maka Itu Akan Jadi Penyakit Ini Mana Ketika Orang Tidak Menanggap Iya Kita Merasa Hebat Kalau Orang Tidak Merasa Hebat Maka Disitu Dia Sakit Hati Jadi Kadang Kita Tampilan Begini Berlebihan Begini Begini Ternyata Orang Tidak Menganggap Dan itu Biasa Biasa Dia Sakit Hati Itu Jadi Penyakit Saya Penyakit Biasa Waktu Tahun 1993 Begitu Lulus Dari Pondok Pesantren Pesantren Perbatasan Sumatera Utara Dengan Sumatera Barat Di Persisir Kepuatan Mandailing Natal Pesantren Al-Mustafawiyah Disana Sistemnya Sampai 7 Tahun Kalau Bontor Itu 6 Tahun Satu Tahun Pengabian Keluar Kalau Tadi Disana 6 Tahun Belajar Tahun Ketujuhnya Pengabian Bukan Pengabian Tapi Pendalaman Jadi Buru-burunya Sekh-seh Yang Senior-senior Itulah Khusus Di Kelas 7 Pada Saat Menjelang Lulus Kelas 7 Ada Salah Satu Sekh Di Luar Yang Pada Waktu Itu Saya Masih Menanggap Banyak Karamah-karamah Pergilah Panin Kesana Intinya Karena Mau lulus Sudah Mau berangkat Saya Pertempatan Waktu itu Alhamdulillah Berombongan Bertujuh Sampai Disana Karena Sudah Menjelang Maghrib Sengaja Kita Maghrib Di luar Begitu Maghrib Di luar Habis Solat Maghrib Yang namanya Masih Usia Tamat SMA Kelas 7 Berarti Ibarat Kata Kuliah Semester 1 Semester 2 Jadi Temennya Bercanda Biasanya Kalau kita Pamitan Sama Ayah Itu Nanti Agak Dijabu Kita Makan Oh Iya Coba Nanti Kalau Misalnya Dijabu Nanti Kita Pakai Gula Ikan Mas Agak Enak Itu Kayaknya Lebih Enak Pakai Ayam Oh Enggak Kayaknya Lebih Enak Hati Pakai Apa Pakai Daging Sapi Saya Kalau ingat Itu Melinding Saya Pengen Cerita Kita Menghadap Kiyai Menghadap Seikh Mohon maaf Karena tampilan Di pondok Pesantrin Kita Itu Dulu Setiap Kelas 7 Pakai Koko Atau Kemeja Pakai Jas Pakai Sorban Dililit Disini Ada Lagi Sorban Disantang Disini Jadi Sorbannya Ada Dua Satu Dililit Disini Satu Disini Itu Setiap Kelas 7 Begitu Setelah Selesai Maghrib Sambil Ngobrol Kita Kesana Kita Kesana Ternyata Ayah Itu Tuhan Saya Itu Masih Selat Isha Kita Belum Selat Isha Begitu Selat Selat Isha Di Luar Kita Assalamualaikum Salam Akhirnya Yang Buka Ada Orangannya Masih Dia Wirid Sebentar Kita Tunggu Masuk Kita Tunggu Pencerita Kita Sampaikan Masuk Dan Tujuan Kita Ayah Kita Membiasakan Panggilannya Ayah Ayah Kami Sengaja Datang Kesini Mau Famit Karena Kami Sudah Mau Lulus Dan Insya Allah Kami Akan Melanjutkan Untuk Mungkin Ada Sebagian Yang Merantau Ada Sebagian Yang Kuliah Dan Sebagainya Kami Mohon Nasihat Nasihat Terakhir Dari Ayah Supaya Ada Bekal Kami Untuk Pergi Cuma Satu Nasihat Beliau Ya Bagus Kalian Masih Datang Kesini Cuma Satu Pesannya Amin Kalian Jangan Jadi Munafik Kalian Jangan Jadi Munafik Akhirnya Tertumbuk Kita Ngerti Nggak Insya Allah Berarti Satu Dua Tiga Sampai Tujuh Kamu Datang Sekarang Munafik Dua Kita Munafik Kamu Nggak Tujuh Munafik Tentu Buka Rasanya Gimana Kita Merasa Udah Datang Alim Udah Hebat Udah Ini Kelas Tujuh Gitu Kamu Bertujuh Munafik Alim Kamu Keterata Sebelum Munafik Daya Tapi Belum Menerti Ya Sekarang Saya Terasa Sekarang Ada Saya Bilang Kamu Munafik Kenapa Giliran Ke rumah Saya Kamu Segini Rapinya Sorban Di Kepala Sorban Disini Pake Jos Rapi Ketika Kamu Nanti Pulang Kesana Baru Kota Kabupaten Kota Kacematan Kota Kabupaten Itu Sudah Lepas Semua Apa Bedanya Di rumah Ini Dengan Disana Tuhan Yang Ada Di rumah Saya Dengan Tuhan Yang Disana Sama Itu Juga Jadi Biasanya Pokir Pokir Ataupun Santri Santri Ini Kalau Di lingkungan Santrinya Di lingkungan Pesantrenya Luar Biasa Pakainya Giliran Di luar Ininya Pun Dicopot Ini Kala Macam Itu Dari Terasa Jadi Apa Menyindari Menafik Itu Jangan Berlebihan Tidak Usah Ya Saya Saya Saja Kalau Memang Begitu Tampilang Luar Biasa Tau Tau Yang Esok Lain Jadi Yang Menyentu Dalam Hati Saya Ada Kaitannya Dengan Sini Pak Ternyata Di Kitab Minhajul Abidin Ini Pun Disinggung Orang Yang Tidak Ikhlas Itu Juga Disebut Rasulullah Munafik Kenapa Karena Ikhlas Itu Beramal Itu Lillahi Ta'ala Usul Misalkan Kalau Yang Usul Usul Fardol Sulihara Kata Ini Mustaq Lillahi Ta'ala Disitu Kan Ada Karena Allah Ta'ala Semata Mata Karena Allah Tapi Ternyata Ada Karena Lain Lain Itu Yang Lain Kalau Masih Ada Karena Yang Lain Itu Merah Saya Haji Lillahi Ta'ala Ternyata Ada Tinggal Saya Yang Belum Haji Galaksi Ada Lain Gula Anda Berzakat Lillahi Ta'ala Supaya Dilihat Orang Bahwa Saya Dibukur Orang Susah Ada Lain Lain Jadi Kalau Sudah Karena Allah Murni Semata-mata Karena Allah Jadi Menjaga Ibadah Itu Dengan Kemurnian Keikhlasan Kalau Tidak Ikhlas Maka Diancam Sebagai Munafiq Karena Berbore Dia Semata-mata Karena Allah Tapi Ada Karena Yang Lainnya Baik Kita Lanjut ini pak ada hadis katanya dari Rasulullah tapi ternyata ini perkataan Allah jadi kalau Al-Quran itu maknanya maupun redaksinya dari Allah kalaupun itu ada ungkapan ucapan Nabi itu ternyata wahyu dari Allah mohon maaf ini sengaja kita ungkapkan karena inilah yang diplesetkan saudara kita Panjikumila azaitu kalau Rasulullah SAW fil-Quranil Karim katanya ya pak ya jadi kenapa kalau Rasulullah SAW fil-Quranil Karim berkata Rasulullah di dalam Al-Quranil Karim sepintas memang disitu banyak ungkapan Nabi pak contoh itu kisah apa namanya berkurban itu kan redaksi dialog antara Ibrahim dengan Ismail Ismail sudah layak diajak perjalanan maka pada waktu itu Ibrahim menyampaikan mimpinya wahai Ananda ayah bermimpi menyimpili Muna bagaimana menurut pandangan Lalu Ismail menjawab ya anak yang salah sang ayah walaupun tahu itu wahyu sudah tahu itu perintah tapi tetap mengajak anaknya untuk berdialog untuk berdiskusi berbuk sang anak sekalipun kepatuhannya kepada ayahnya tapi dia enggak menolak dan dia enggak sombong udah potong aja ya enggak begitu lakukanlah ya semoga insyaallah anak dapat jadi anak yang sabar betapa dialog antara sang ayah dengan sang anak ini begitu demokratisnya Nabi Ibrahim kalau panciku bilang berarti kola Ibrahim wa Ismail filquranil karim kan begitu jadinya Pak padahal apa alasan kita itu bukan walaupun perkataan Nabi perkataan Muhammad perkataan Ibrahim perkataan Musa banyak memang perkataan-perkataan Nabi yang dimasukkan dalam Al-Quran itu tapi ingat ada kata kuncinya semua yang terlontar dari ucapan atau perkataan Nabi itu tidak lepas dari gemblengan Wahyu jadi ada kata-kata para Nabi itu yang ternyata itu Wahyu jadi panciku bilang bilang kola Nabi Rasulullah salallahu filquranil karim kalau sudah dalam Al-Quran il-Karin jangan kola Nabi lagi kola Allah filquranil karim nah ini hati-hati kita kayak zaman sekarang ngeri kita yang pintar banyak keblinger jadi dia tidak tahu kalau itu ternyata ada ungkapan Nabi itu yang ternyata itu bagian dari Wahyu memang tidak semua ucapan Nabi itu menjadi Wahyu dan bahkan tidak semua ucapan Nabi itu menjadi hadis tingkatan hadis itu ada lagi ada hadis ada ada sunnah misalnya mohon maaf ada sekelompok saudara-saudara kita kalau kalau mengikuti katanya sunnah rasul yang pakai tangan tiga jari begini begini makan satu nampon rame-rame makannya dicomot cuma dua jari atau tiga jari begini itu bukan sunnah maksudnya ke asal apa itu asal kebiasaan Nabi jadi kebiasaan itu tidak semua menjadi hadis tidak semua menjadi sunnah dan ada kehususan-kehususan bagi Nabi yang tidak menjadi sunnah contoh istri Nabi 11 kalau itu jadi sunnah kita punya jatuh 11 ada lagi secara fisik Nabi itu rambutnya gondor 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 gabutnya ikat tapi tidak ada satu hadis atau apapun yang menganjurkan kita gondor jadi ada kehususan-kehususan bagi Nabi jadi Al-Quran itu perkataan ataupun maknanya dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau hadis itu berupa ucapan perbuatan dan juga sikap rasul itu namanya hadis ada tiga kategori bayang perkataan perbuatan dan sikap atau takrir itu namanya tiga tiga kategori hadis itu lalu ada yang ketiga setelah Al-Quran hadis yang ketiga adalah hadis kudusi seperti ini makanya kita jelaskan seperti ini artinya hadis kudusi itu maknanya dari Allah redaksinya dari rosul maknanya dari Allah redaksinya dari rosul itu namanya hadis kudusi jadi dalam hadis kudusi ini ternyata disampaikan jadi ini sekali lagi maknanya dari Allah tapi redaksinya dari rosul rasul apa katanya saya paling kaya diantara yang kaya kata Allah mohon maaf kalau begini perkataan Allah wajar jadi kalau bilang Allah itu sombong ya memang sombong Allah itu emang Allah itu sombong kok karena itu pakaian Allah sombong itu hanya pakaian Allah enggak boleh kita pakai hanya Allah yang boleh sombong jadi kata sombong itu hanya boleh dimiliki Allah ada enggak kata-katanya ini contoh Al-Quran aja pun ada kata-kata Allah yang sombong la'ilaha illa'ana enggak ada Tuhan itu selain saya itu wajar nah disini pun kata Allah begitu ma'gnal agniya enggak ada yang paling kaya diantara yang kaya yang lain selain saya kurang lebih begitu artinya apa saya enggak membutuhkan apa-apa dari kamu saya enggak membutuhkan antara yang paling kaya saja saya yang paling kaya berarti saya enggak butuh dengan orang-orang yang syrik siapa yang beramal satu bentuk jenis amalan lalu dia mensyrikatkan mensekutukan yang lain di dalam amalnya itu selain saya bukan lillahi ta'ala doang tapi ada kata-kata lain disekutukannya ada kalimat lain ataupun ada perasaan lain fanasibi lahu maka jatahku itu kata Allah bagi orang tadi saya sholat subuh ke masjid ya supaya enggak supaya inilah enak lihat Pak Haji ini enggak enak Pak Haji itu kemarin udah nolongin kita jadi saya subuh ke masjid lah akhirnya karena ada kata-kata supaya Pak Haji tadi melihat saya supaya Pak Haji melihat saya sudah berubah maka itu jatah yang itu tadi jatah karena di lahnya itu kembali ke Pak Haji itu maksudnya panasibi lahu jatahku itu maka saya kembalikan ke siapa tadi misalnya dia beramal karena supaya dipuji orang lain yaudah ke orang lain itu aja saya gak akan kasih dia apa pahala kata Allah saya gak akan terima amal seseorang itu kecuali amalnya semata-mata untukku secara terus kata Allah subhanahu wa ta'ala dan di redaksi lain Allah juga berkata kepada seorang hamba di hari kiamat bukankah engkau dulu sebenarnya sudah saya kasih kesempatan bukankah engkau dikasih pembelajaran bukankah engkau dikasih kesempatan memimpin bukankah engkau sudah dimudahkan ada kemudahan murah membeli ini murah mendapatkan ini lalu kenapa engkau masih suka untuk mensekutukan saya dengan yang lain kata Allah kultu lalu Imam Ghazali mengatakan siapa yang masih punya sifat ria maka dia akan diancam akan mendapatkan dampaknya itu dengan terbukanya dua air dan menimbulkan dua musibah jadi ternyata Imam Ghazali telah melakukan penelitian pengamatan baik itu secara pendekatan kepada Allah orang yang masih ada ria di dalam dirinya dalam beribadah itu akan membuat dua aib membuka dua aib aib pertama yang disebut dengan aib samar aib samar ini kelihatan manusia dia baik baik saja kelihatan manusia dia alim kelihatan manusia dia ini betul tapi di saat malaikat mengangkat amalnya ini dibawa malaikat sampai di sana hai malaikat lemparkan amal sipulan itu kena kasih jin kenapa ya Allah ternyata itu amalannya itu memang benar banyak tapi riaknya juga banyak lemparkan itu amalnya kena kasih jin saya enggak butuh kata Allah nah ini namanya ria samar karena dia itu samarnya itu aibnya itu tidak kelihatan manusia tapi malaikat menyaksikan lalu ada aib yang terbuka terang-terangan yaitu mana ternyata nanti akan dibongkar Allah di hari kiamat eh pulan kamu dulu beramal juga hanya pura-pura kamu bersedekah juga hanya pura-pura baik padahal supaya dipilih untuk menjadi caleg nah itu yang sekarang ya Pak kadang kita herap anjuran agama supaya ikhlas membantu orang tapi sekarang yang berhasil itu merasa bahwa yang ria-ria tadi karena pengen supaya dipilih wah ini ada pemilihan caleg nih wah udah bagi-bagi sembako ini ada pemilihan gubernur nih ada bagi-bagi kado pemilihan presiden nih wah bagi-bagi ganji ini yang terjadi keceka sudah jadi kita lihat banyak yang berbohong dan sebagainya jadi secara aib itu ada ibsamar ada aib terang-terangan secara terbuka dua musibah tadi dan akan memunculkan dua musibah musibah apa itu yang kedua itu yang pertama bahwa akan kehilangan surga orang yang ria tadi akan menimbulkan dua musibah kehilangan surga jadi dia tidak akan dapat surga padahal dia sudah beramal tapi ternyata dia tidak memperoleh surga itu karena ria dan yang kedua musibah yang kedua adalah bala justru dijembloskan masuk api neraka jadi makanya dikatakan bahwa amal keudihatan di fahadu mafadih itu sir yaitu tadi bahwa ada pun aib yang dimaksud itu ada aib sir ada aib yang secara terang-terangan ada pun musibah itu ada musibah karena memang fautul jannah yaitu tidak akan mendapatkan surga dan yang kedua bahwa dia akan dijebloskan masuk api neraka nah jadi mudah-mudahan dengan kita telah mengikuti pembelajaran ataupun kajian bab ke-6 yaitu tentang tahapan dimana faktor-faktor yang merusak ibadah kita memang kelihatannya sederhana mendengarnya tapi ini sangat berat ketika ada mohon maaf pak ketika ada itu muncul kalau di dalam ilmu tasawuf ada di kitab iyaul ulumuddin juga ternyata kita biasakan untuk membaca surah anas karena surah anas itu sering membuat kita was-was dan sering membuat kita kayak ada bisikan ketika itu datang baca ta'us dan surah anas ada pengen dipuji ada rasa supaya dilihat orang ada rasa supaya ini awzubillah langsung surah anas itu salah satu upaya kita untuk menghindar dari sifat ria terus yang terakhir bahwa ternyata kemunafikan itu juga katanya orang yang tidak ikhlas itu akan mewariskan sifat bakhil juga bakhilnya apa bakhil dari untuk berkata kalimat-kalimat untuk ibah dan bakhil untuk orang lain bakhil untuk kalimat-kalimat untuk ibah misalnya mengungkapkan kalimat la ilaha illallah coba pak kita hitung-hitung sehari-hari semalam kita dapat berapa mengungkapkan kalimat la ilaha illallah jadi ternyata la ilaha illallah itu merupakan kalimat toibah yang tertinggi satu lagi saya sampaikan pak ada kalimat rasul siapa yang akhir perkataannya ketika ajalnya tiba dengan kalimat la ilaha illallah maka dijamin masuk surga kata rasul itu hadisnya soheh jadi saya sering menganjurkan kepada jamaah kalau ada saudara kita yang sudah kritis berlombalah ke sana mengajarkan la ilaha illallah karena itu anjuran rasul la ilaha illallah mohon maaf pernah kejadian saya di rumah sakit saya tuntun dengan kalimat la ilaha illallah la ilaha illallah mohon maaf di sebelahnya itu ada yang dengar udah sesepuh nah jangan macam begitu kenapa dia gak sambut lagi terus disingkat aja singkatnya gimana cukup Allah aja Allah 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 jadi logika dia supaya singkat makan-bakan katanya kalau udah semakin berjalan nafasnya cukup tapi saya abaikan iya pak tapi tetap saya bilang la ilaha illallah ternyata ini yang di rumah sakit ini gak lama kemudian kata menemui ajal dia meninggal setelah meninggal dia udah saya keluar ternyata waktu itu ketemu saya ajak diskusi pak mohon maaf itu tadi bapak bilang lebih baik mengatakan cukup Allah aja iya nanti kalau kita la ilaha illallah dia gak sanggup lagi katanya terus kenapa harus diajarkan Allah pak iya supaya dia ingat kepada Allah pak mohon maaf hadisnya yang menjamin adalah siapa yang akhir perkataannya ketika ajalnya mau tiba dengan la ilaha illallah dijamin rasul masuk surga surga makan perkataan akhirnya dengan ungkapan Allah jadi kita kembalikan ke hadisnya aja jadi sebaiknya perkataan la ilaha illallah andaikan la ilaha ternyata ternyata ajalnya pergi la ilaha tidak ada Tuhan mati kafir dong kata dia oh gak pak ketika seorang hamba mengungkapkan la ilaha itu nalarnya sudah sampai kepada illallah jadi sekali lagi jangan pelit-pelit terhadap sesama dan kata rasul yang paling pelit itu adalah orang yang jarang mengungkapkan kalimat la ilaha illallah berarti kalau kita sudah tergolong banyak mengungkapkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah tulangkan kepada saudara kita ajarkanlah dia apalagi orang yang sudah yang sudah kritis ajarkan dia tuntur dia ada kalimat la ilaha illallah terima kasih bapak ibu karena waktu kita sudah ini mungkin pak masih ada dianggung mungkin disus baik ada pertanyaan dua yang bertanya satu pertanyaan dianggung 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 terima